Hai semuanya, balik lagi di channel PetShopIndonesia.com Channel untuk para pet parents yang ngomongin tentang hewan peliharaan dan segala keperluannya Sebelum kita tonton video ini, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya Halo pet parents Memilih makanan untuk kucing tidak boleh asal-asal ya Dalam tips memilih makanan kucing yang tepat, pertama-tama kalian harus memperhitungkan usia kucing, berat badan, tingkat aktivitasnya, serta riwayat kesehatannya Makanan untuk anak-anak kucing tentunya berbeda dengan kucing dewasa Demikian juga kucing yang sedang hamil dan juga menyusui, membutuhkan protein yang lebih dibandingkan kucing pada umumnya Berikut ini beberapa kriteria yang bisa membantu kita dalam memilih makanan kucing yang terbaik Pertama, suka atau tidaknya kucing kepada makanannya Pertama, yang menjadi opsi utama dalam memilih makanan kucing adalah Apakah si kucing mau memakannya atau tidak? Tidak lucu kan kalau kita membelikan makanan yang harganya mahal tetapi si kucing tidak mau makan Kedua, kadar protein Masih banyak orang yang belum menyadari bahwa kucing adalah hewan karnivora sejati atau sempurna Yaitu hewan karnivora yang hanya dapat memproses makanan yang mengandung protein dan lemak untuk menjadi zat yang dibutuhkan seluruh tubuhnya Makanan kucing yang terbaik adalah yang mengandung protein yang seimbang Kelebihan protein juga tidak baik Oleh karena itu, kita harus bisa memilih makanan kucing terbaik untuk kucing kita Cat food yang baik akan membuat kondisi kesehatan kucing kita menjadi prima Jadi, makanan kucing yang terbaik berasal dari daging, ikan, atau sumber protein dan lemak lainnya Itu artinya kucing berbeda dengan hewan karnivora lainnya yang masih bisa memproses karbohidrat Seperti anjing yang masih bisa mencerna makanan selain protein Ketiga, rendah karbohidrat Beberapa merek dry food mengandung kadar karbohidrat yang tinggi yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh kucing Tidak seperti manusia, kucing membutuhkan energinya dari protein dan lemak dan sangat rendah kebutuhan akan karbohidrat Karena pencernaan kucing tidak dapat memproses karbohidrat dengan baik Dan apabila memakan karbohidrat berlebihan dan berlangsung lama dapat menyebabkan kucing obesitas Atau kegemukan yang beresiko terkena diabetes Banyak orang yang menginginkan kucingnya gemuk dan mencari cara untuk menggemukkan kucingnya Kucing gemuk yang sehat adalah kucing yang gemuknya bukan karena karbohidrat Tetapi karena kebutuhan protein dan lemaknya terpenuhi Jadi, jika memilih cat food yang terbaik adalah yang tertera keterangan grain free pada kemasannya Yaitu artinya tidak mengandung biji-bijian dan mengandung tidak lebih dari 5% kadar karbohidrat Keempat, kadar air Kucing membutuhkan makanan dengan kadar air yang tinggi Di alam, kucing memangsa binatang yang di dalam tubuhnya 70% terdiri dari air Oleh sebab itu, kucing yang makan makanan alami akan kurang kebutuhannya akan minum Kucing yang diberi makan dry food dan kurang diimbangi dengan minum air yang banyak Akan membuat kerja ginjal menjadi berlebih Masalah yang sering timbul adalah urinary tract disorder Atau yang sering dikenal dengan istilah kencing batu Yaitu dengan gejala, si kucing sulit kencing atau kencing berdarah atau kencing di luar litter box Kucing sering menjelati area genitalnya karena merasa sakit atau tidak nyaman Jadi, perhatikan asupan air minumnya ya Jangan sampai si kucing kurang minum Kelima, usia dan kesehatan kucing Pastikan bahwa makanan kucing yang akan Anda berikan pada kucing sesuai dengan usianya Selain itu, sesuaikan juga dengan berat kucing serta riwayat kesehatan kucing Selain itu, makanan kucing harus disesuaikan dengan jenis kucing yang Anda pelihara Serta tingkat aktivitas yang dilakukan kucing Anda Nah, gimana pet parents? Udah tau kan sekarang, kalau kita gak boleh asal dalam memilih makan-makanan untuk kucing kita ya Anyway, cukup sampai disini ya untuk video hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah